Oke kembali lagi bersama saya Mohamad Beransa dan teman saya Tridotri Dayanto Disini kami akan sedikit menjelaskan tentang tentang apa dok? Penginstalasian install ruang Windows 7 Dan disini saya akan sedikit menjelaskan tentang video yang dulu saya terangin yang kurang jelas yang disini Disini ya Oke disini saya akan menerangkan tutorial cara install ulang tanpa menghilangkan drive D dan E Yang saya terangkan di video lama saya itu kurang lengkap Disini saya menggunakan VMware karena belum ada laptop atau PC yang mau diinstall ulang Kita langsung saja ke tutorial pertama itu Kalau kalian mau install ulang laptop atau komputer Siapkan dulu boot table nya Maupun Mau itu lewat CD atau DVD yang isu yang kalian punya atau lewat boot table lewat plus disk via rufus Dibuat dulu boot table nya Terus kalau kalian sudah buat Colokin dulu ke port Atau CD nya dimasukkan dulu ke CD ROM Terus Di restart Disini ingat saya menggunakan VMware membuat video ini Nah klik F2 kalau sudah sampai disini Untuk masuk BIOS nya Bisa F9 atau F2 tergantung laptop dan PC kalian masing-masing Kita disini pertama untuk mengatur boot table pertama yang diboot untuk ke menu Nah kalau di PC atau laptop beneran Disitu kalian akan terlihat itu Removable drive nya ini Nama USB kalian Atau CD ROM nya itu ke detect namanya Karena saya menggunakan VMware Saya menggunakan CD ROM drive Nah untuk kita Naikkan ke paling atas itu Caranya adalah tekan Untuk menaikkan nya itu Pakai tambah Nah kalau untuk menurunkan nya Kurang aja Oke disini langsung saya Click exit Saving yes Oke di klik keyboard kalian Di klik random Untuk masuk menu install ulang Oke selur Sekarang kita sudah masuk ke menu option Untuk install ulang Kita klik next aja Untuk link join nya dan segala macem Install now Di klik accept Nah disini kita pilih custom untuk install ulang Ini untuk upgrade itu beda Nah cara agar disini yang terpenting untuk cara file disk D atau disk E kalian tidak ke format Nah sistem ini adalah disk C Nah primary ini yang kebawah ini Ini karena saya menggunakan VMware Cuma ke detect satu disk saja Karena Hard disk saya sudah Limited Edition Dan keke keke apa ya Hah Gari Hah Storik nya sudah sangat full Jadi saya menggunakan Sedikit Little bit Ehh Gigabyte Nah kalau kalian biasanya disini ada disk 0 partitution 3 untuk disk E Nah disini disk D Jadi untuk menghindar dari disk D dan disk kalian ke format Jadi anda klik disk 0 partitution 1 Nah terus Ini klik drive option Di format Klik format 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 nya ingat di Type of system Oke Oke Disini kita akan mengisah ulang nya di disk 0 partitution 1 untuk install windows nya Nah untuk menu extend atau New Disini adalah untuk membagi partisi kalian Misal kalian ingin membagi disk E 50GB Di 50GB Itu pakai new partitution Kita lanjutkan Klik disini ya Jangan disini Kalau disini install ulang nya di drive E Itu sama saja Sama saja Kalian dual boot Klik next Nah tunggu sampai semuanya terinstall dari checklist hijau Dan yang perlu anda ingat adalah Terkadang komputer sering restart sendiri saat installan berlangsung Nah saat komputernya restart sendiri Jangan di klik apa-apa Karena akan mengulang instalasi kalian tadi Nah untuk di Pertama kali install Klik any key atau Anda pencet F atau spasi Itu bentar gitu Yang penting any key Kalian pencet untuk Pertama kali install ulang Nah saat restart ini Sesudah ini restart Jangan di klik apa-apa Biarkan saja Nah biasanya kalau Seperti ini Dia restart Nah dikasih tahu Restart akan Diberlangsungkan Biasanya restant nya dua kali Ingat kalau restart sekarang Nah press any key Jangan Kalau kalian klik any key Akan mengulang Install ulang lagi Coba jadi kita masuk ke setup yang kedua habis ini checklist semua baru kita masuk ke setup yang kedua ini restart ulang lagi nih untuk menyelesaikan installation jadi biasanya memang untuk restart ulang itu lamanya diproses ini copy windows file, suspending, install feature dan update jadi saat menunggu selesai restarting di menu ini kalian bisa menyelamatkan dunia dulu minum kopi gitu menikmati senjan gitu kayak apa ya oke ini akan di restart lagi restart kedua kalinya ini style launch ini pasti akan di restart dua kali satu yang sebelum komplain ini jangan di klik ya oke kita masuk ke menu setup kedua ini adalah setup install here tab username ini username PC klik next ini jika kalian ingin ini untuk memasang password jika kalau ingin login ke dalam menu anda kita next aja tidak pakai nah ini bisa kalian aktifkan nanti pas sudah masuk setupnya jika tidak punya produksi bisa menggunakan crack juga nanti pas sudah benar-benar masuk ke menu nya selesai selesai jadi kita skip untuk update nya ini saya sarankan kalau kalian menggunakan windows crack tidak usah dipakai karena akan menyebabkan crack hilang pakai aja yang simulator nah untuk timezone nya kalian pilih UTC plus 7 yang bangkok bangkok jagerdad nah ini guys ini saya membuat menggunakan public network oke windows 7 sudah terinstall jadi kita bisa langsung masuk ke menu yang selesai kita install ulang tadi ingat untuk disk D dan E kalian tidak hilang file nya format di disk C saja tidak usah di partisi oke selur install ulang kita sudah berhasil mantap jiwa jadi kalau kalian itu disk D nya tidak akan terhapus maupun di disk D dan E nah untuk finalizing nya itu kita restart dulu masuk ke boot lagi bios untuk mengatur menu boot pertama yang komputer kita lakukan kita restart dulu untuk masuk menu bios tergantung laptop dan komputer masing-masing kalau di laptop saya menggunakan F2 ada juga yang menggunakan F10 maupun F12 nah F2 kita set up dulu di menu boot menu boot saya pertama itu adalah removable device kedua adalah hard drive karena menggunakan VMware jadi turunkan saja menggunakan tanda kurang sesuai dengan menu boot kalian masing-masing disini kan ada ini item spesifik help untuk melihat bagaimana menurun dan menaikkan boot pertama yang akan di load mereka kita oke disini klik exit dan save change oke selesai dan seluruh coba kita masuk tools nya oke sudah selesai nih begitulah cara install ulang Windows 7 tanpa menghilangkan data di drive D maupun data di drive E lebih kurang saya minta maaf kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan manja gitu bisa kalian send support send support kayak apa ya jangan lupa like dan subrek pikir custom jauh dulu baiklah seperti itulah video tutorial install ulang Windows 7 kami dari mahasiswa ISB kami ke pengguna sekian dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati